Mulai besok 1 Februari 2023, pemerintah berlakukan program pencampuran biodiesel 35% atau B35 pada BBM jenis solar. Artinya, kandungan biodiesel di minyak solar meningkat 5% dari sebelumnya 30% atau B30. Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifa Mahmud, mengatakan program B35 ini bisa berjalan karena pemerintah memiliki dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat, realisasi pemanfaatan dari program B30 pada minyak solar sepanjang 2022 telah mencapai 10,45 juta kiloliter atau di atas target sebesar 10,15 juta kiloliter. Bila dibandingkan 2021, penyerapan ini melonjak 12,4 persen. Pelaksanaan Bandatori B35 ini telah diawali dengan kerjasama yang sangat baik dari seluruh pengemangku kepentingan yang tercermin dari suksesnya uji jalan pada tahun 2022 yang lalu. volume penyaluran biodiesel yang akan kita selenggarakan B35 ini diperkirakan sebesar 13,15 juta kiloliter. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Edi Abdurrahman mengungkapkan program biodiesel B35 banyak manfaatnya, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, penurunan efek gas rumah kaca hingga devisa. Namun menurut Edi, tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan harga minyak sawit. Bahwa salah satu tujuan daripada program Mandatori Biodiesel ini adalah untuk stabilisasi harga sebetulnya ya. Yaitu dengan cara meng-create pasar di dalam negeri agar supaya produksi yang cenderung meningkat terus ya. Dari waktu ke waktu ini, ini kalau tidak terserap sepenuhnya, ini akan mengakibatkan berpengaruh terhadap harga. Yang tujuan-tujuan sampingannya tadi menghemat devisa, misalnya dengan gas rumah kaca, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerjaan dan sebagainya itu merupakan tujuan-tujuan lain daripada itu. Tetapi tujuan utama sebetulnya pada waktu itu adalah dalam kaitan dengan stabilisasi harga. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, dengan Mandatori B35 membuat Indonesia menjadi benchmark karena program ini pertama kali di dunia. Sehingga nantinya diharapkan Indonesia bisa menjadi penentu utama harga CPO. Nah, oleh karena itu Mandatori biodiesel ini juga Indonesia menjadi benchmark karena B35 di dunia ini baru pertama di Indonesia dan kita akan lebih progresif bahkan dari Brazil sekalipun. Nah, oleh karena itu target 13,15 juta kiloliter diharapkan tentu Indonesia bisa menjadi penentu utama daripada harga CPO. Dan berharap ini tentu CPO PC, organisasi exporting CPO ini bisa lebih memerankan peran Indonesia dan juga ini tentu akan berdampak terhadap 4,2 juta petani pekebun sawit dari total 16,2 juta yang bekerja di sektor sawit. Dan tentu kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi.